Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 6 Februari 2024 bersama Johan Ng dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, Sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya Johan Ng dari Bali. Senang sekali boleh berjumpa dengan para Sahabat Fresh Juice semuanya hari ini. Kita kembali diajak membaca dan merenungkan Sabda Allah bagi kita. Mari kita baca dan kita renungkan bersama. Gereja memberi kita bacaan dari Markus 7 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita baca bersama. Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa alitaurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis. Yaitu dengan tangan yang tidak dibasu. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembersihan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan alih-alih taurat itu bertanya kepadanya. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Tapi makan dengan tangan najis. Jawabnya kepada mereka. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, Hormatilah ayamu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tapi kamu berkata, Kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, Sudah digunakan untuk korban. Yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, Kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Firisus yang terkasih, Bacaan pada Injil hari ini, Saya percaya kita sering dengar bacaan ini, Tetapi kembali mengingatkan kita akan satu hal yang sangat penting. Apakah kita harus memilih agama atau kasih? Jadi agama versus kasih. Nanti saya akan bicara itu, Tapi saya mau cerita satu cerita yang saya dengar dari mentor saya, Satu cerita yang dia dengar dari seorang Romo. Romo-nya bercerita begini, Bahwa ada orang yang datang kepada dia untuk pengakuan dosa. Dan orang ini berkata, Romo, Saya mohon diampuni karena saya minggu lalu tidak ke gereja, Karena mama saya tiba-tiba sakit, Dan saya terpaksa harus tinggal di rumah untuk merawat mama saya. Romo itu menjawab bahwa, Eh, Romo itu mengatakan kata begini, Itu bukan dosa yang harus diakui. Saya tidak bisa memberikan pengampunan untuk dosa itu. Bahkan sebenarnya, Kalau kamu ke gereja, Dan mengabaikan mamamu, Nah, itu baru dosa. Itu cerita saksi Romo itu. Ada satu lagi cerita yang saya juga dengar dari mentor saya, Dia berkatakan, Dia ada cerita begini, Ada orang datang kepada dia, Dan orang ini cerita bahwa dia sudah lama tidak ke gereja, Ya dia sekarang umurnya mungkin 30-an, Dia cerita bahwa dari masa remaja, Dia dibesarkan di keluarga katolik yang taat, Tapi di masa remaja dia kemudian memutuskan tidak mau lagi ke gereja. Sebabnya kenapa? Karena ketika dia bertumbuh besar, Papa mamanya begitu sibuk di gereja, Jadi tidak pernah ada di rumah, Karena sibuk di kegiatan-kegiatan gereja, Dan anak-anaknya merasa tidak mendapatkan perhatian. Bahkan orang ini berkata, Anak muda ini, Dia berkata bahwa, Eh, Saya merasa Tuhan itu mencuri mamanya, Sama papa saya dari saya. Saya merasa bersaing sama Tuhan. Dan karena itu kemudian dia memutuskan tidak mau ke gereja lagi. Dan baru ketika dia umur 30-an, Baru Tuhan mulai menyadarkan dia, Bahwa itu adalah keputusan yang salah dari papa mamanya bukan karena Tuhan. Tapi, Sahabat Vesus yang terkasih, Apakah kita perlu memilih antara agama dan kasih? Jawabannya adalah tidak. Kita bisa melakukan dua-duanya kan. Kita harusnya agama, Iman kita, Iman Kristiani kita, Bagaimana kita mengikuti Yesus, Harusnya membawa kita, Kepada kasih. Apa yang kita baca hari ini, Adalah ketika, Agama, Tradisi agama, Tidak membawa kepada kasih. Yang perlu kita wujudkan dalam hidup kita adalah, Bagaimana agama membawa kita, Kepada hukum kasih, Kepada tindakan kasih. Kalau kita ke gereja, Misapagi tiap hari, Harusnya itu membawa kita untuk lebih mengasihi. Kalau kita berpuasa, Harusnya itu membawa kita lebih mengasihi. Kalau kita melakukan kewajiban, Kepada kewajiban kita, Sebagai pengikut Yesus, Tujuannya adalah, Supaya kita lebih mengasihi. Tapi kalau kita, Misah setiap pagi, Tidak membawa kita untuk lebih mengasihi, Tidak membawa kita lebih mencintai keluarga kita. Kemudian kita menjadi seperti orang farisi, Yang ada dalam bacaan hari ini. Saya, Para sahabat Yesus mungkin tahu cerita saya, Bahwa saya selama 15 tahun, Saya bekerja full time untuk komunitas saya. Sampai saya tahu, Saya berhenti dari kerja full time itu, Ketika saya tahu istri saya mengandung, Dan kami mau punya anak. Setelah berdoa, Saya, Dan setelah berdoa bersama juga dengan para pimpinan komunitas saya, Saya memutuskan bahwa, Saya akan berhenti sebagai full timer, Berhenti kerja untuk komunitas saya. Alasannya adalah karena saya tahu bahwa, Sebagai seorang kepala keluarga, Sebagai seorang yang punya anak, Komunitas saya tidak sanggup untuk membayar saya, Untuk membiayai nanti kebutuhan anak saya. Saya setelah 15 tahun bekerja full time buat komunitas saya, Saya memutuskan bahwa prioritas saya, Adalah bagi anak saya. Saya memutuskan untuk berhenti sebagai full timer, Kerja full time buat komunitas saya, Dan mulai membangun karir saya di tempat yang lain. Mulai merintis karir yang terlambat. Tapi Tuhan memberkati saya, Tuhan memberkati saya, Memberkati keluarga saya, Dan Tuhan sungguh membantu kami semua sekeluarga. Kenapa saya memutuskan itu, Para sahabat fresh juice? Karena saya percaya, Bahwa ketika saya berkeluarga, Maka keluarga saya, Kemudian menjadi tempat ibadah saya, Itu menjadi pelayanan saya yang pertama. Saya tidak bisa mengatakan, Saya tidak bisa mengatakan, Saya ingin keliling Indonesia, Pelayanan kemana-mana ke Indonesia, Sambil, Tapi meninggalkan kewajiban saya, Sebagai seorang ayah, Sebagai seorang suami. Bagaimana pelayanan kita, Ibadah kita, Seharusnya membawa kita, Untuk lebih mengasihi. Dan ini, Ini pesan injil, Bagi kita hari ini, Ketika kita beribadah, Ingatlah selalu bahwa, Harusnya ibadah kita itu, Membawa kita untuk, Lebih mengasihi. Mari kita, Berdoa, Dan membawa para putra dan roh kudus. Amin. Tuhan Yesus, Kau mengajarkan kami, Ketika kau menegur orang farisi, Bahwa kasih, Itu yang terpenting, Dalam hidup kami. Seharusnya ibadah kami, Seharusnya kewajiban-kewajiban agama kami, Harusnya membawa kami, Untuk lebih mengasihi. Seringkali, Kami lupa itu, Karena, Melakukan kewajiban agama itu mudah, Tapi mengasihi, Itu sulit. Bantu kami, Yang lemah ini Tuhan, Beri kami rohmu, Pimpin kami, Bawa kami, Supaya lebih mengasihi lagi, Mengasihimu, Dan mengasihi sesama kami. Amin. Nama Bapak dan Putra, Nama Bapak dan Kudus, Amin. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, Tuhan memberkati kita semua, Sampai jumpa lagi, Dalam episode Fresh Juice yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa, 6 Februari 2024. Terima kasih kepada Johan, Untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali, Dalam Fresh Juice, Edisi selanjutnya. Tetap semangat, Jaga kesehatan, Dan salam, Fresh Juice. Terima kasih telah menonton!